Halo, jumpa kembali di channel Pelita Media Di video tutorial kita kali ini Saya akan membahas bagaimana Cara menambahkan versi PHP di Laragon Jadi di beberapa video ini Kita membahas coba tentang Laragon Kemungkinan nanti di selanjutnya Kenapa saya tidak membahas Laravel dulu Karena saya ingin menggunakan Laragon ini Nantinya untuk pengganti Atau saya akan coba menggunakan Laragon Sebagai pengganti SAM Yang biasanya saya gunakan adalah SAM Nah di video ini Kita akan membahas bagaimana Memasukkan versi PHP di Laragon ini Jadi misalnya gini Kelebihannya salah satunya ini Kita bisa masukkan versi PHP Jadi contohnya Laravel itu butuh versi PHP Yang Laravel 10 butuh Kita buka ya coba ya Laravel 10 itu butuh PHP versi berapa ya Laravel.com Saya buka Nah disini di Di documentation ya Kita cek dulu documentation Kemudian Get things Atau frolog yang ini yang atas Baru release notes Nah disitu ada Ini PHP Sorry Laravel versi 10 itu butuh PHP 81-83 Dia bisa ya Jadi disini Kalau di Laragon kita ini Kita cek ya Kita start dulu Start all Nah yang aktif disini PHP 81 ya 8.1 Kalau kita klik kanan Pilih PHP Lalu disitu ada versinya Nah saya akan menambahkan nanti 8.2 Nah ini Windows 32 Versus Windows X6 64 bisa ya Jadi 8.1 ya Saya akan tambahkan 8.2 Dan 8.3 Seperti itu ya Oke kita mulai saja Teman-teman bisa Kopikan nanti Atau klik linknya nanti Di deskripsi video saya ini Sudah saya sertakan Untuk Mendownload VHP nya Ya Saya Ambil Dimana ya saya letak Lupa saya Nah ini dia Ini Dilaravel Oke Ini dia Ini saya copy aja Nanti teman-teman bisa Klik linknya Di deskripsi saya ya Saya copy aja Langsung Buat tab baru disini Enter Kita download VHP nya Ini dia Saya bilang tadi 8.2 ya Nah ini Ini macamnya ya Sama dengan ini Macamnya Eh Laragon Ini mana tadi Nah ini Klik kanan VHP Win VS 16 X 64 Nah seperti itu Kita ambil aja yang itu Nah ini bisa Yang 8.2 Banyak ini 8.2 18 ya 18 Nah ini aja lah Saya ambil 8.2 Yang zip Nah ini Coba saya ambil Yang ini Saya klik Saya download Tunggu prosesnya Nah ini Lagi download Oke Sudah berhasil Di download Selanjutnya Kita download Versi 8.3 Yang mana ya Kita pilih ya Yang ini aja Paling Atau yang inilah Yang inilah Ini juga bisa Oke Yang ini saya klik Atau Yang ini Ini juga bisa Yang ini aja lah Windows 32 Oke Kita klik Tunggu prosesnya Ya teman-teman Ini saya Close aja Yang ini Saya download Yang ininya Oke Sudah terdownload Ya Kita Simpen aja Ya Sebagai Pertinggal Saya cut Di software Saya ya Ini Disini Saya pasti Teman-teman Boleh Letakkan Dimanapun Ya Kemudian Ini kita Ekstrak Nanti Hasil Ekstrakannya Kita cut Jadi Saya Ekstrak dulu Yang 8.2 Ini ya Coba Ini saya Ekstrak file Mana dia PHP Nah ini dia PHP 8.2 Dikat aja Kemudian Pindah ke Posisinya Laragon Dimana Locationnya Dimana Klik kanan Iconnya Ini Kemudian Pilih Open file Location Selanjutnya Disini Muncul Seperti ini Pilih Bin Kemudian Pilih PHP Nah disini Aja kita Paste Oke Jadi Ini ada NTS nya Gak apa Nanti kita Cari yang lain Juga bisa Kemudian Selanjutnya Yang 8.3 Kita cari Yang tadi 8.3 Shop tadi Ini dia PHP Nah ini dia 8.3 Saya Klik kanan Ekstrak File Oke kan Saja Biar di tempat Yang sama Oke Kita cari Ini dia Kita cut Kita Cut Kita pindahkan Ke Laragon nya Tadi Ini dia Klik kanan Pasti Oke Setelah jadi Seperti itu Coba kita Stop ini 8.1 Masih ya Stop dulu Oke Laragon nya Di stop dulu Selanjutnya Start all Lagi Oke Masuk Dia nya Ini masih Versi berapa Masih versi 8.1 Kita ganti Coba Klik kanan Pilih PHP Selanjutnya Pilih Version Nah ini muncul Dia Ini kan gak ada Ya Sudah muncul Kita coba Klik yang 8.2 Dulu Oke Kita ganti PHP nya Disini 8.2 Kita stop Lagi Ini udah 8.2 Oke Kita tunggu Start all Lagi Nah disini 8.2 Berhasil ya Oke Berhasil Nanti itu 8.3 Sama Klik kanan Pilih PHP Version Ganti 8.3 Nah ini Berubah Apa katanya 8.3 Stop dulu Kita stop dulu Ya Coba stop dulu Oke Kita stop dulu Oke Start all Oke Apa katanya Ada error ya Untuk 8.3 Tidak bisa Macamnya Tidak Dinabik Katanya Pressure entry point Nah ini Option 8.3 Mungkin Belum Belum Bisa Ini Ada yang Error file Ini Mungkin Ya Atau Tidak Bisa Didukung Oleh Aragon Ya Kalau Kita Buka Web Disini Oh Udah Berhasil Ini Berhasil Kok 8.3 Getting Start Kita Test Dulu Oke Mungkin Belum Support Atau Gimana Ya Saya Pun Belum Pernah Nyoba 8.3 Adalah Masalah Itu Nanti Kalau Kita Buka PHP Admin Akses Permission Dari Sinilah PHP Admin Coba Laragon Laragon Untuk PHP Admin Klik Kanan PHP Tapi Belum Bisa Teman Teman Ya PHP My Ski Adanya Sebenarnya Tapi Kalau Diklik Dia Belum Bisa Nanti Saya Coba Cari Tahu Apa Penyebab Ini Masalah Penting Sudah Berhasil Apa Namanya Ininya PHP Di Install 8 3 6 Kita Ganti Juga Bisa PHP Kita Ganti Yang 8 2 Ini Dia Sudah Berganti Cukup Gampang Teman Teman Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Bagi Teman Teman Yang Baru Menemukan Channel Ini Silahkan Subscribe Like Serta Share Kepada Teman Teman Kalian Agar Mereka Mendapatkan Informasi Yang Sama Terima Terima Terima